Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi terakhir dari mata kuliah geometrika akan saya berikan pada kesempatan kali ini mengenai pemodelan regresif dengan menggunakan data panel yang dimaksud dengan data panel disini adalah penggabungan antara pengamatan data cross-section dan data time series disini perlu kamu catat bahwa individu itu bisa saja unit cross-section itu berupa individu yang bisa saja rumah tangga perusahaan-perusahaan wilayah, provinsi, kota yang diamati pada beberapa periode waktu yang bisa saja itu harian, mingguan, bulanan, tahunan, kuartalan ya tergantung ke sifat variable yang kamu amati disini diasumsikan seluruh unit cross-section tadi sifatnya ada hubungannya dengan atau sifatnya itu punya dinamika dari satu waktu ke waktu yang lain itu ya siapa yang diamati di tahun ini misalkan ada hubungannya dengan yang terjadi di tahun lalu tahun berikutnya dan seterusnya seperti sifat time series kalau time series kan kamu kamu amatinya hanya satu individu disini kita mengamati lebih dari satu individu yang saya jelaskan di kesempatan kali ini seluruhnya adalah model-model atau konsep-konsep yang berhubungan dengan balance panel dimana seluruh unit cross-section itu teramati di seluruh periode waktu lengkap jadi seluruh individu itu ada di seluruh periode waktu bukan katakan ya contoh misalkan kamu mengamati 37 kabupaten dan kota di Jawa Timur 37 38 ya seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2020 nah itu semua harus ada ya pengamatan dari seluruh kabupaten dan kota itu di tahun 2013 ada 2014 sampai 2020 semua harus ada ya atau misalkan seperti census kita mengamati 10 rumah tangga secara random di kota Malang nah 10 rumah tangga yang terpilih tadi misalkan ya rumah tangga A, B, C, D dan seterusnya diamati pada tahun 2019 sampai 2020 2 tahun aja misalkan yang tahun 2019 terpilih sebagai responden nanti di 2020 dicari lagi dengan responden yang sama jadi tidak bisa individu yang diamati di tahun 2019 itu beda dengan individu yang diamati di tahun 2020 jadi sifat data panel itu seperti itu jadi mengenai istilahnya panel itu seperti ya tetap ya dia sifatnya panel yang dimana pengamatan yang kamu punya itu individu-individu yang sama tapi diamati seluruh atau beberapa periode waktu bukan individu yang berbeda harus sama individu nah kalau sampai ada salah satu atau beberapa individu yang tidak teramati di beberapa periode waktu maka kamu berhubungan dengan kasus unbalanced panel ini metodenya tersendiri yang saya jelaskan sekarang ini khusus untuk yang sifatnya bahwa individu tadi itu ada di setiap tahun teramati di setiap tahun seluruh kelebihannya sekarang ini tadi karena kalau kasus sebelum-sebelumnya waktu kita ngerjakan model yang sebelumnya yang hanya menggunakan unit cross section satu individu hanya teramati satu kita misalkan bilang individu pertama diamati sekali individu kedua juga diamati sekali seluruhnya hanya diamati sekali misalkan ditanya apakah ada perbedaan antara individu satu dan individu dua jawabannya dia tidak tahu kita kalau hanya berpijak pada satu pengamatan kita tidak bisa melakukan komparasi konsep di statistika komparasi itu baru bisa kita lakukan jika ada ulangan jadi satu objek diamati beberapa kali atau biar fair dia melakukan percobaan beberapa kali objek yang kedua juga melakukan percobaan lebih dari sekali hasilnya nanti baru di kompar kalau masing-masing cuma satu seperti yang kita lakukan sebelumnya di modal sebelumnya tidak bisa kita melakukan perbandingan antara satu individu dengan individu yang lain nah disini masalahnya karena di setiap unit itu ada ulangan ulangannya waktu tadi diamati waktu pertama kedua ketiga dan sehingga satu individu bisa mempunyai beberapa pengamatan individu yang kedua juga begitu mempunyai beberapa pengamatan yang sama sehingga mungkin kita lakukan komparasi sifat asing-masing individu ya sifat spesifik dari sini jadi kelebihan data panel itu justru disitu kalau kamu menggunakan data cross-section kita hanya bisa memodelkan hubungan sebab-akibat tanpa bisa membedakan antara individu satu dengan individu lain itu ada bedanya atau tidak dari aspek hubungan sebab-akibat atau variabel yang tidak terupur lainnya nah kalau data panel nanti bisa selain dari variabel predictor kita bisa menjelaskan respon itu berdasarkan sifat spesifik masing-masing individu bedanya disitu ya kemudian ini kelebihan lain karena kita memiliki data yang lebih banyak atau pengamatan yang lebih banyak ya nah satu lagi yang mungkin sebetulnya juga belum tercakup di konsep ini ya nanti dinamika kalau dinamika itu nanti ada kita mulai masuk konsep apa yang terjadi di respon sekarang itu bisa dipengaruhi oleh apa yang terjadi oleh predictor di periodis sebelumnya dinamis sifatnya nah kalau yang di materi ekonometrika ini masih yang sifatnya statis kalau ada unsur dinamika nanti bisa dipajari di ekonometrika lanjut ya tapi itu bisa dilakukan ketika kamu menggunakan data panen ini contoh saya berikan contoh kasus ada time series dari mulai tahun 35 sampai 54 selama 20 tahun dari 4 perusahaan jadi 4 perusahaan ini saya sebut sebagai unit cross sectionnya tahunnya ini 20 tahun jadi kita punya I4 sebanyak 4 nanti indeksnya ini indeks unit cross section tetap I indeks time series jadi T unit cross section ada 4 time series ada 20 yang diamati adalah investasi diharapkan mempunyai hubungan akan dicoba diduga hubungan pengaruh milih aset dan modal terhadap investasi satunya semua jutaan dolar anggap asumsinya semua berkorelasi positif jatanya kalau ingin dilihat seperti apa sih setting panel yang saya bilang balance tadi jadi disini saya menumpuk seolah-olah ada beberapa time series miliknya 4 perusahaan perusahaan pertama namanya GE perusahaan kedua US perusahaan ketiga GM perusahaan keempat WS jadi 4 perusahaan ini ada pengamatan time series yang kita tumpuk stock time series kita taruh digabung seperti ini indeksnya dilihat ini tahun perulangannya 35-54 ini juga diulang lagi 35-54 dan seterusnya sedangkan yang ini karena dia berasal dari satu perusahaan semua diberi nama GE semua diberi nama US disini GM dan terakhir ini variable-variable yang teramati semua dalam satuan jutaan dolar tadi I 1-4 T 1-20 ini adalah penyajian data panel untuk balance kasus yang balance karena semua konteksnya balance di model-model yang saya jelaskan disini disini dapat saya tunjukkan seperti apa model linier untuk data panel jadi seperti tadi karena di awal sudah saya kenalkan bahwa data panel ini ini adalah gabungan dari pengamatan waktu dan individu cross-section dan waktu sehingga indeksnya kalau sebelum-sebelumnya kamu hanya menggunakan satu indeks I saja disini saya tambahkan semua variable sedikit indeks 2 IT I untuk menunjukkan individu cross-section T untuk menunjukkan unit time series unit waktunya kemudian parameter yang tadi saya maksud efek spesifik individu itu diletakkan disini di dalam intercept jadi seolah-olah nanti setiap individu memiliki intercept yang berbeda-beda setiap individu memiliki intercept yang berbeda-beda sedangkan ini asumsinya saya hanya pakai satu predictor kalau kamu punya lebih dari satu ini tinggal nambah saya ke belakang bahwa pengaruh predictor beratap response-nya dianggap sama cuma untuk menangkap efek spesifik individu di bagian intercept ini kalau sebelumnya kamu hanya punya alpha saja atau beta 1 saja tidak ada indeks I sekarang ada indeks I nah apa maksud dari ini apa merepresentasikan apa disini saya sudah sebutkan jadi terlepas dari variable predictor yang dipakai ada sifat yang terobservasi yang berhubungan dengan respon tapi sifatnya berbeda-beda atau sangat spesifik bagi setiap individu diasumsikan sifat spesifik ini tidak dipengaruhi oleh waktu jadi sama terus kapanpun sifatnya sama tapi setiap individu dia punya perbedaan perbedaan kalau kamu mau belajar bagaimana caranya supaya bisa menangkap yang waktu tiap waktu juga ada perbedaan itu masuk ke panel dua arah silahkan kalau ingin mempelajari lebih ada yang disini indeksnya jadi A I, B bisa disini kita asumsikan hanya I saja yang berbeda-beda dan I ini sifatnya time invariant jadi kalau kamu ada dengar istilah time invariant itu artinya besaran tadi tidak berubah waktu nanti kita dapat mengasumsikan beberapa asumsi po asumsi random effect dan asumsi fixed efek efek random efek acak efek tetap dan gabungan masing-masing asumsi atau masing-masing model yang diasumsikan disini akan mengarah ke metode pendugaan yang berbeda-beda pula yang pertama ini model pool yang kita asumsikan paling sederhana karena apa lihat bedanya dengan yang tadi saya taruh di depan dia tidak lagi tetap akhirnya kembali seperti semula waktu kita belajar regresi awal di ekonomi yang digunakan di ekonomi dimana kamu mendefinisikan intercept plus beta x kalaupun lebih dari 1 tinggal ditambah di mana interceptnya itu berlaku umum untuk seluruh pengawasan tadi sudah sempat dibedakan AI jadi setiap individu beda sekarang dibuat sama disini asumsinya tidak ada perbedaan atau keterogenan antar unit projection anggapannya sudah tertangkap semua di x interceptnya maupun slope nya sama semua tidak perlu dibedakan semua berlaku umum buat apa saya menggunakan 2 penggabungan 2 unit tadi itu nanti akan memperbanyak ukuran sampel yang otomatis akan membuat jk galat db galat semakin besar yang ragam atau kt galat akan semakin kecil dengan memperbesar ini yang saya tulis di depan tadi ada memperbenyai ukuran sampel memperbesar derajat bebas kemudian mengurangi resiko terjadinya kolinaritas kalau kamu menggunakan prediktor yang lebih dari satu disini asumsinya masih kita anggap bahwa masing-masing cross-section itu tidak ada bedanya digabungkan saja jadinya gimana cara menduga parameter itu tetap ORS datanya seolah-olah yang tadinya misalkan cuman di contoh kita ada empat perusahaan tadinya kalau kamu hanya pakai satu tahun datanya cuma empat kalau datanya kita amati selama 20 tahun yang tadinya cuma empat pengamatan akhirnya berubah menjadi 80 pengamatan tentu itu akan cukup signifikan perubahan kategornya nanti karena DB-nya semakin besar OLS saja sederhana dan yang kedua dan ketiga ada konsep fixed effect dan random effect disini berangkat dari agak sulit memang ini nanti ada ujinya cuman orang bisa mengasumsikan sejak awal apa yang terjadi pada kasusnya saya kembali ke model yang tadi yang efek spesifik individu saya letakkan di intercept kemudian disini di asumsikan kalau efek tetap itu efek spesifik ada yang tergantung dari masing-masing individunya itu sekiranya masih ada hubungan dengan prediktor yang terpakai kita tidak bisa jelaskan secara definis kalau belum ketemu kasus ini harus ketemu kasus kamu bisa bayangkan contoh tadi saya pakai prediktor modal dan investasi modal dan investasi terus sifat spesifik apa yang ada di perusahaan yang membedakan satu dengan yang lain misalkan ini kualitas karyawan mungkin atau sistem riset dan development yang mungkin yang membuat setiap perusahaan beda dengan perusahaan yang lain disitu kalau kamu menganggap bahwa faktor-faktor tadi yang menyebabkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu masih berbeda-beda itu masih ada hubungannya dengan modal dan investasi ya kita bisa asumsikan ini modal efek tersebut karena disini benar-benar diasumsikan ini masih ada hubungannya dengan X ditaruh di depan sebagai efek efek yang konstan makanya namanya modal efek tetap sedangkan yang satunya kalau kita tidak yakin bahwa faktor yang spesifik individu tadi tidak ada hubungannya dengan prediktor ini agak memang saya bilang agak susah sangat tergantung pada kasusnya bagian besar orang jadi tidak yakin ini kalau tidak yakin otomatis kita harus menggunakan modal efek random ini nanti gimana AI ini nanti dia akan dijadikan satu dengan suku galat di belakang ada penjelasannya yang konsepnya pokoknya disitu kalau efek terjelaskan secara spesifik individu itu masih dianggap ada hubungannya dengan X yang dipakai kita gunakan saja modal efek tetap tapi kalau asumsinya A ini tidak ada hubungannya dengan X nanti kita taruh di belakang di suku galat maka itu menjadi model efek random kuncinya disitu kalau tetap belum bisa memastikan nanti ada pengujian untuk membuat kita lebih yakin saya jelaskan dulu model efek tetap disini digunakan model yang tadi tetap kemudian metode pendugaannya ada tiga sebetulnya tapi tiga ini nanti punya ini sendiri kelebihan dan kelemahan sendiri-sendiri dalam menduga model efek tetap least square dummy yang pertama yang kedua within estimator yang ketiga between estimator saya tunjukkan dulu yang least square dummy namanya saja least square dummy berarti nanti disini kira-kira akan ada dummy variable yang dipakai pendukaannya tetap menggunakan konsep least square ini makanya kita sudah pernah belajar tentang regresi dengan variable dummy kalian disini juga pakai jadi disini nanti AI efek spesifik individu ini nanti diduga dengan cara kamu masih ingatkan waktu saya menjelaskan regresi dengan variable dummy kalau ada beberapa kategori ada asumsi yang beda intercept ada yang asumsi dummy intercept ada yang asumsi dummy slope yang dipakai disini adalah dummy intercept jadi dummy yang dipakai untuk membedakan golongan-golongan kategori kategori kalau yang sebelumnya itu kategori dari variable x nya ada variable x yang sifatnya kategorik lulusan-lulusan itu ya cerita saya lulusan SD lulusan SMP SMA nah sekarang kategorinya disini adalah individu unit cross section kategorinya adalah unit cross section unit cross section di contoh saya tadi perusahaan ya jadi harus definisikan variable dummy yang ke k ya dia akan berlilai 1 jika individu yang kamu amati tadi itu masuk golongan k ya masuk golongan yang masuk individu yang pertama masuk individu yang ke k jadi k nya ini jalannya bareng dengan i i1 sampai n ini kalau contoh saya tadi ada 1 sampai 4 ya k nya ada d1 d1 d2 d3 sebanyak contoh kita tadi jadi kalau kamu tadi punya i sama dengan 1 sampai 4 kamu akan memiliki d1 i d2 i d3 i dan d4 i apa d1 i jika pengamatan pertama itu merupakan anggota atau berhubungan dengan perusahaan pertama yang ini jika pengamatan ke i berhubungan dengan jika pengamatan ke i berhubungan dengan individu atau perusahaan pertama yang ini jika pengamatan I berhubungan dengan perusahaan kedua pengamatan ke I berhubungan dengan perusahaan ketiga dan seterusnya jadi nanti di slide belakang akan saya tunjukkan seperti apa pendefinisian D nya secara detail nanti D ini akan dipakai di dalam model jadi kalau A1 ini ini saya sebutkan walaupun kamu mempunyai sebanyak N individu, berarti dummy nya kan sebanyak, contoh saya tadi misalkan ada 4 individu, berarti dummy nya harus sebanyak 4, tapi di dalam model yang digunakan, jangan semuanya ingat ya kalau semua dipakai akan terjadi multikulinaritas, disini istilahnya dummy variable track, jadi itu dihindarkan kita pakai D2 sama D4 yang D1 ini sebagai referensi, makanya kalau dipakai sebagai referensi berarti harus ada konstanta yang bebas dari D seolah-olah itu miliknya dia makanya disini disaruh A1 sedangkan A2 miliknya D2 A3 miliknya D3 A4 miliknya D4 gitu ya jadi ini cara mendefinisikan dummy variable ketika digunakan untuk mengilustrasikan perbedaan 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 unit individu jadi dummy nya juga harus didefinisikan sebanyak individu yang diamati nah sayangnya ini nanti kalau terlalu banyak ya sulit kan akan ada banyak disini pandang sekali persamaannya, parameternya akan banyak sekali ya, bisa kamu bayangkan kalau N nya ini ada 10 ya maka disini akan muncul A1 A2, D2 ya K nya aja akan ada 10 D nya aja akan ada sebanyak 10 10 dummy parameternya belum parameternya setiap dummy ada parameternya parameter A disini kan terlalu banyak parameter yang harus diduga semakin banyak kehilangan derajat bebas untuk data interpretasi atau bukan interpretasi aplikasi dengan data untuk pendefinisian dummy ini bisa kamu lihat disini bisa kamu lihat disini silahkan jadi tadi taunya sudah ya ini ada identitas perusahaan GEUS GMW ini data nah sebelah ini saya taruh dummy yang merepresentasikan perusahaan tadi nah lihat polanya dummy yang menunjukkan perusahaan pertama itu nanti hanya akan bernilai 1 jika pengamatan kita berhubungan dengan perusahaan pertama ya 0 untuk perusahaan 2 3 dan 4 oke dummy kedua dia dipakai untuk mengidentifikasi perusahaan kedua sehingga bernilai 1 ya hanya pada pengamatan-pengamatan yang berhubungan dengan US perusahaan yang kedua dengan perusahaan ketiga juga begitu semuanya 0 kecuali posisi ini ya perusahaan-perusahaan ketiga D4 ya semua variable D4 ini penilai 0 belai 1 hanya pada bagian perusahaan keempat nah itu cara mendefinisikan dummy variable di panel yang akan digunakan untuk menduga parameter efek tetap dengan konsep B2 dummy jadi begitu kamu sudah punya dummy nya ini ya ya sudah regresi dengan OLS biasa responnya I ya prediktornya jangan lupa ini pakai 2 sampai 4 saja 2 sampai 4 saja dummy 2 dummy 3 dummy 4 plus variable ini apa tadi aset dan variable modal sudah OLS selesai itu adalah konsep list for dummy yang dipakai untuk menduga model dengan asumsi efek tetap fixed effect bayangkan sendiri kalau ini ada sebanyak 10 seperti cerita saya tadi maka dummy nya ini akan terlalu banyak parameternya akan terlalu banyak yang harus juga ya oke model yang asumsi berikutnya sorry penduga berikutnya adalah penduga within ya penduga within disini penduga ini diperoleh dengan cara transformasi variable yang kamu model yang kamu pakai ini kan sebenarnya tadi ya cuman disini konsep within ini berusaha dia gak mau susah menduga AI secara satu per satu ya tapi AI ini harus tetap ada di dalam model karena harus tetap dipisahkan harus tetap dipisahkan dari pemodelan secara aditif jadi kan ini aditif ini maksudnya investasi atau contoh dari Y tadi itu komponennya ada komponen tak terjelas komponen spesifik individu komponen yang berhubungan dengan prediktor dan komponen dalat yang benar-benar tidak terjelaskan ketika kamu modelkan seperti ini contoh tadi dengan konsep least square dummy maka mau gak mau ini kan harus diduga ya kebetulan dengan dummy tadi Brazil bisa bisa diakali supaya AI tadi bisa diduga secara spesifik masing-masing individu nah within sudah menggunakan model yang memisahkan efek individu ini tadi tapi dalam pendugaan parameternya dia berusaha menghindari pendugaan AI supaya yang diduga hanya beta saja tapi pendugaan betanya ini sudah mengakomodir sudah memisahkan antara efek akibat prediktor dengan efek spesifik individu caranya dengan melakukan transformasi dimana transformasi itu melalui perantara rata-rata dari seluruh pengamatan ya seluruh waktu pengamatan bagi setiap unit cross section jadi dalam satu unit cross section kan ini T nya banyak jadi contoh saja dari perusahaan yang pertama perusahaan GE ini kan ada tahun pertama tahun kedua sampai tahun kedua ya semua perusahaannya GE ini investasinya ini asetnya ini modal ini kan ada data di sini tahun pertama sampai tahun kedua ada data aset tahun pertama sampai tahun kedua ini juga begitu nah disini nanti dengan perantara rata-rata ini di rata-rata jadi nanti akan ada investasi rata-rata aset rata-rata C rata-rata seperti itu ya dari model bisa saya tunjukkan model ini dijumlahkan untuk seluruh T jangan lupa dijumlahkan untuk seluruh T dibagi T ya dibagi T dibagi banyaknya periode waktu setelah dibagi dengan banyaknya periode waktu kita beri nama yang ini Y bar untuk individu ke I jadi rata-rata ini kan dilakukan per perusahaan di contoh kita per individu maka nanti akan muncul rata-rata untuk perusahaan satu rata-rata untuk individu satu rata-rata untuk individu dua rata-rata untuk individu tiga dan seterusnya sampai rata-rata untuk individu N ya jadi yang ini namanya rata-rata untuk individu ke I sekarang yang belakang lihat ini kalau di jumlah A I padahal indeksnya T di jumlah ya akan menghasilkan T kali A I tanpa ada perubahan ya jadi tidak ada perubahan sepanjang I jadi A I untuk I yang sama dia akan tinggal jumlah saja misalkan kamu melakukan ini pada pengamatan pertama maka disini ada bunyinya jumlah dari T 1 sampai T besar A I enggak ada T sama sekali jadi ya A I plus A I lagi plus A I lagi sampai seakan tadi T nya 20 sampai A I ya ini ada sebanyak 20 suju makanya bisa kamu expand ini hasil ini adalah perkalian banyaknya waktu kali A I yang nanti masih diperlahi per T sehingga disini suku A itu akhirnya tidak berubah tetap A kalau individu pertama ya A I individu kedua ya A II dan sebagainya ya kalau yang ini ketika kamu lakukan operasi tadi yang berubah adalah X nya X nya berubah jadi X bar ya sedangkan galat juga begitu karena dia punya indeks I maka ketika dijumlah ya dibagi di rata-rata dia akan menjadi galat rata-rata ya sebetulnya ini enggak selalu ini ya di model yang penting adalah variable-variable yang depan jadi sekali lagi untuk suku spesifik individu karena dia tidak ada indeks T ketika di rata-rata ya tetap dirinya sendiri X nya jadi X rata-rata per I Y nya juga rata-rata yang bisa diperoleh untuk setiap D oke ya jadi hasil dari rata-rata tadi dipakai untuk transformasi dengan bentuk seperti ini jadi bentuknya adalah setiap pengamatan IT itu tadi YIT tadi dikurangi oleh rata-rata setiap pengamatan di X juga dikurangi dengan rata-ratanya tapi disini saya melakukan konsep pengurangan dua model model full indeks IP dikurangi model yang rata-rata ya hasilnya adalah seperti ini kalau kamu lihat sendiri suku A ini menghilang ya karena yang atas ada AI disini juga ada AI untuk setiap pengamatan ya jadi akhirnya model setransformasinya itu menghilangkan suku spesifik individu ini tetap bisa menduga beta ya dengan cara meregresikan hasil transformasi respon dikurangi rata-rata seluruh T dengan X yang juga sudah dikurangi dengan rata-rata seluruh T regresi OLS biasa ya dapat betanya kalau kamu punya lebih dari 1 X ya ini masih ada tambahan ya jangan lupa kamu tetap akan bisa mendapatkan parameter slope atau pengaruh dari X terhadap Y yang sudah diset sedemikian supaya terpisah dari efek spesifik individu tapi sayangnya disini efek individu ini tidak bisa muncul seperti pada least square dummy betanya sudah diduga dengan benar sudah diduga dengan benar melalui pemisahan efek individunya tapi efek individunya sendiri tidak bisa diduga yaitu within contoh cerita saya tadi ya maksud cerita saya tadi bisa saya tunjukkan dengan data jadi yang tadi kalau tadi kita akan definisikan dummy-dummy disini disini saya konteksnya yang within estimator variablenya sama seperti tadi tapi disini kamu lihat saya mendefinisikan rata-rata buat investasi GE jadi ini semua saya jumlah saya bagi 20 hasilnya ini semua saya tulis sama angkanya 102 102 kan rata-rata sama semua disini untuk US juga gitu ini ditambah dibagi 20 hasilnya rata-rata sebesar 410 yang saya tuliskan sama semua untuk seluruh individu US di tahun 35 sampai tahun 54 hal yang sama untuk GM dan West itu di variable investasi di variable aset juga demikian aset bagi GE di tahun 35 sekian tahun 36 sekian saya rata-rata mulai 35 sampai 54 di jumlah dibagi 20 hasilnya adalah 1941 saya tuliskan dengan angka yang sama untuk setiap individu GE individu GS juga begitu GM dan sama ya sama semua untuk variable aset variable modal konsepnya sama yang ini paling kecil untuk aspek modal ya bisa dilihat dari sini angkanya memang kecil-kecil ya di west itu modalnya kalau di rata-rata memang kelihatan satu persatu di sini tidak terlalu besar kemudian ini saya beri bintang ini transformasi transformasinya adalah dengan konsep yang tadi variable aslinya I ini kan kalau dibunyikan I 35 GE I perusahaan sorry I GE pada tahun 1935 I 1 1 ya kalau kita cerita pakai indeks P I dan T dikurangi rata-ratanya hasilnya ini ini I 1 2 perusahaan 1 tahun kedua dikurangi rata-ratanya hasilnya ini oke semuanya seperti itu pengamatan full ya yang asli dikurangi rata-rata akhirnya kan kamu dapat sebanyak itu juga setiap IT mempunyai selisih yang berbeda itu itu di variabel investasi lakukan hal yang sama di variabel aset dan variabel modal ya selalu merupakan selisih antara jata atau variabel yang aslinya dengan rata-rata seluruh observasi tahunannya seluruh tahun yang ada di pengamatan individu tersebut ya regresi lakukan dengan respon i bintang predictornya ini dua ini ya masukkan dua predictor seperti itu ya itu within estimator jadi nanti within estimator ini konsepnya ya dia mengukur keragaman data berdasarkan waktu yang tadi tapi sayangnya tidak memuat keubah yang hanya i saja tadi yang ai tadi kan akhirnya hilang time invariant akhirnya tidak ikut terduga ya untuk fixed effect penduga ini bagus efisien dan konsisten ya tapi ya itu tadi syaratnya kita anggap bahwa X dan Galat saling bebas itu seperti konsep apa asumsi di awal ya asumsi yang sudah kita pelajari di awal dan ada beberapa beberapa asumsi lain di sini yang masih perlu dipenuhi jika kita menggunakan within estimator yang sifatnya sih sama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya ya no serial correlation harus homogen lagamnya dan sebagainya ya untuk penduga berikutnya adalah penduga between ya penduga between seperti yang tadi sudah saya jelaskan penduga ini menggunakan rata-rata ya seperti tadi yang saya contohkan di kolom-kolom itu jadi yang dipakai adalah rata-ratanya ini model yang masih full menggunakan dua indeks seperti T kemudian ini model yang sudah di rata-rata ya di jumlah sebut T dibagi untuk yang ruas kiri ini dinamakan Y bar untuk yang ruas kanan sama seperti cerita tadi untuk A karena dia indeksnya tidak ada T maka perata-rataan ini tidak merubah jadi rata-rata dengan konstanta itu ya dirinya sendiri soalnya jadi konstanta konstanta AI baru itu berefek pada XIT yang akhirnya berubah menjadi X bar betanya sendiri konstant tidak berubah galat juga berubah jadi galat rata-rata nah tadi masalah utama kan ini AI ini susah ya untuk diduga maunya kan untuk dihilangkan dengan konsep between ini ya kita hanya berusaha mengukur keragaman I nya tadi dengan cara T nya dihilangkan soal-lala dengan rata-rata T nya diabaikan dengan T nya dijadikan satu dalam bentuk rata-rata akhirnya kita dapat variable baru Y bar I X bar I bisa dipakai untuk menduga beta yang sudah menghilangkan atau sudah mengakomodir fluktuasi waktu ya cuman modelnya nanti karena disini masih ada AI agak dimodif sedikit supaya AI itu nanti terakumulasi ke suku galat di belakang jadi nanti yang diduga ini kalau kita kembalikan ke yang atas kan kembali ya jadi A disini disini AI-A A nya saling menghilangkan balik lagi seperti model yang model rata-rata yang semula cuman yang nanti diduga dengan OLS adalah yang ini ya yang diduga dengan OLS adalah rata-rata Y ya sebagai fungsi dari ada intercept konstan plus prediktor dengan seluruh masing-masing prediktornya pun adalah rata-rata dari seluruh observasi waktu lagi pada setiap individu jadi datanya sekarang tidak lagi sebanyak yang tadi kalau tadi kan ada I ada T ini T sudah di rata-ratakan sehingga datamu hanya tinggal data 1 sampai N saja ya jadi menggunakan OLS dari model tradisi ini hanya fluktuasi cross-section yang ditangkap ya tapi tidak konsisten jika dipakai untuk menjaga model dengan asumsif efek sebenarnya tapi apapun itu model B-twin ini nanti pun juga akan kepakai jika kita melakukan pendugaan model dengan asumsi yang efek random ya jadi dua ini terima dulu within dan between walaupun kurang baik jadi kalau ditanya fix efek yang paling baik yang mana yang listordami sebenarnya karena dia berhasil menduga sesuai asumsi efek tetap tadi setelah unit spesifik efek spesifik unit prosesnya terpisahkan segaligus bisa dibuga kalau within hanya bisa menduga pengaruh X terhadap Y walaupun juga sudah mengakomodir efek individu yang terpisah tapi efek individunya sendiri tidak berhasil duga karena hasil transformasi untuk between sama efek individunya seolah-olah diabeikan sementara yang penting sudah terpisahkan dari pengaruh prediktor yang ini ujung-ujungnya terakumulasi di galat untuk setting data ketika kamu mau menggunakan bidu estimator yang tadi ini ini itu rata-rata yang tadi yang di di wisin ini dipakai tapi nanti akhirnya dipakai hanya 4 data ini saja jadi pada dasarnya kamu hanya punya data investasi sebanyak 4 102 410 608 42 koma untuk masing-masing perusahaan aset juga begitu modal juga begitu yang dirinya seperti ini ya sudah OLS yang kamu terapkan itu pada 4 data ini ya untuk variable responnya I variable prediktornya aset dan modal estimasinya hanya menggunakan 4 data ini oke itu between bagaimana sekarang dengar model efek random apa bedanya dengan efek tetap nah efek tetap tadi memisahkan ini memisahkan suku spesifik pengaruh spesifik individu sebagai intercept yang berbeda beda setiap I nah kalau di random efek karena diasumsikan bahwa ini dan X sudah tidak ada hubungannya ya kayaknya tidak ada hubungannya antara efek spesifik individu dengan prediktor yang dipakai boleh ini dijadikan satu dengan suku galat ditaruh belakang jadikan satu dengan epsilon suku galat ya jadi galatnya nanti ada dua suku suku spesifik individu dan komponen galat yang benar-benar sudah tidak ada hubungannya atau galat yang istilah di ininya yang benar-benar faktor yang tidak terjelaskan sama sekali oleh prediktor maupun oleh individu secara spesifik istilahnya di panel itu idiosyncratic error karena random berarti dia punya distribusi kalau tadi kan bukan tadi itu parameter kalau yang di model efek tetap A ini parameter yang bisa diduga besarannya berapa konstanta yang bisa diduga besarannya berapa kalau yang di model random A ini bukan konstanta tapi bilangan acak variable acak yang dianggap punya distribusi jadi ini distribusinya jadi A ini dianggap mempunyai distribusi normal nilai tengahnya 0 ragamnya sigma A kuadrat sedangkan idiosyncratic error juga sama dia juga punya sebaran normal 0 sigma kuadrat jadi ragam di efek spesifik dengan ragam di galat yang idiosyncratic ini bisa beda tidak sama nanti justru itu yang akan ditonjolkan di pemodolan efek random kalau di efek tetap A ini sebagai konstanta atau parameter yang nanti akan diduga nilainya berapa sehingga beda efek masing-masing individu bisa diduga besarannya berapa sedangkan di efek tetap tidak ada penduga untuk karena bukan dianggap sebagai konstant bukan dianggap sebagai parameter tidak akan diduga nilainya tapi akan diduga seperti apa sebarannya dengan asumsi bahwa galat namanya jadi komponen galat spesifik jadi galat jadi galat yang punya distribusi nantinya yang diduga adalah ragam jadi di model random efek selain menduga beta juga akan menduga ragam komponen spesifik individu dan ragam galat yang benar-benar tidak berasal dari faktor tak terjelaskan kalau yang fix efek hanya faktor tak terjelaskan saja yang ukurannya kategalat itu miliknya ini yang desyncratic error dan itu sudah terbebas dari efek spesifik jadi nanti kalau di mode random ini galatnya itu masih jadi satu dengan efek spesifik individu yang berusaha dibebaskan dari faktor yang benar-benar tidak terjelaskan jadi dua nanti ada dua seragam galat ada dua rakam galat yang diperoleh di model random model efek random nah model efek random ini penduganya juga tadi kan sama efek step ada tiga penduga yang paling tepat adalah yang dua bisa tapi ada kekurangannya masing-masing di model random efek juga begitu kalau model efek random ini yang dipakai itu between sama random efek penduga random efek yang between ini juga tidak efisien untuk kasus ini untuk asumsi yang ini jadi lebih tepatnya menggunakan penduga efek random tapi penduga efek random pun ini sebenarnya juga memanfaatkan between estimator jadi penduga efek random ini nanti saya tunjukkan dia menggabungkan antara hasil di within estimator dan di between estimator keduanya itu nanti digabungkan dipakai untuk membentuk pembobot yang dipakai dalam konsep penduga efek random jadi seperti tadi saya balik ini modelnya dulu model efek random akhirnya berbunyi seperti ini kemakna A nya A nya gabung dengan P sudah ya di belakang A ini jadi random variable punya distribusi sendiri idiosyncratic error galat murninya ini juga punya distribusi ya model ini nanti penduga yang paling tepat adalah penduga random efek ya penduga efek random konsepnya itu full GLS jadi kalau ditanya penduga efek random apa full GLS general yang nantinya ya datanya itu seolah-olah data gabungan yang tadi cross-section dan waktu tapi ada transformasi disitu menggunakan bobot terhitung ya nah apa transformasi yang dilakukan disini bentuknya ini ya disini ada dua komponen penduga ragam karena tadi kita sudah di awal sudah mengasumsikan di model efek acak ini ada dua ragam ragam idiosyncratic error ragam galat yang faktor tak terjelaskan sama ragam galat yang mendefinisikan unsur spesifik individu unit cross-section nah yang galat yang unsur tak terjelaskan itu bisa diduga dari penduga within jadi kamu memperoleh penduga within yang dicatat itu kt galat karena kt galat nanti dipakai untuk menduga ragam galat idiosyncratic galat yang tak faktor tak terjelaskan sedangkan yang between estimator yang menggunakan tata rata tadi juga sama dipakai kt galatnya tapi kt galatnya ini nanti dipakai untuk menduga ragam dari galat spesifik individu dipakai dua ini dipakai untuk membentuk bobot teta bentuknya seperti ini teta ini nanti dipakai untuk melakukan transformasi dengan bentuk yang tadi ini masih ingat ya kalau penduga yang within itu kan yt dikurang y bar i jadi tidak ada tetanya regresi antara hasil transformasi yi y bar x i x bar nah sekarang kalau di random efek estimator ini dikasih tambahan di sini tetanya kombinasi dari ktg within dan ktg p2 makanya tadi saya bilang random efek estimator ini sebenarnya juga melalui proses pendugaan within dan pendugaan between cuman yang dipakai bukan hasilnya tapi hanya ktg haletnya saja itu menentukan bobot bobot dihitung masukkan untuk mentransformasi variable kita nah transformasinya kalau sudah jadi ya nanti OLS lagi OLS lagi tapi OLS dari sini makanya istilahnya juga generalized list square pool karena kita pakai data yang lengkap dari I1 sampai N T 1 sampai T hanya saja yang di OLS kan itu adalah hasil transformasi seperti itu ya jadi yang ini nanti istilahnya ragam idiosyncratic error yang ini ragam galak spesifik individu jadi di model penduga model dengan asumsi efek random diduga dengan pool GLS tadi atau istilahnya penduga random efek itu juga OLS dari variabilasi transformasi transformasinya menggunakan bobot beta bisa dapat beta jadi slope atau pengaruh X terhadap respon bisa diduga tapi yang tadi bedanya dengan efek tetap tadi kita tidak dapat penduga efek spesifik individu karena bukan diasumsikan bukan besaran atau konstanta tertentu bukan parameter tertentu yang diduga disini nanti justru adalah ragam jadi ragam galak spesifik individu nah sekarang mau pakai yang mana asumsi model efek tetap atau asumsi model efek random disini ada aturannya sebenarnya tapi biasanya orang kalau dengan aturan ini masih belum yakin ya sudah pakai uji saja jadi di belakang ada pengujian jadi disini tergantung dari ukuran n dan t tapi besar dan kecil pun itu juga relatif satu yang ingin saya tekankan biasanya kalau kamu mempunyai n ukuran unit cross-section yang merupakan populasi bukan sampel itu itu memang umumnya lebih pas menggunakan model efek tetap ya tapi kalau ukuran individunya tadi berasal dari populasi yang jauh lebih besar dia hanya sampel maka akan lebih mudah akan lebih tepat menggunakan model efek terlepas dari yang tadi kita asumsikan bahwa efek spesifik individu itu sudah tidak berkorelasi dengan X atau masih berkorelasi dengan X itu juga bisa ya tapi ini juga ada aturan yang hubungannya dengan ukuran sampel di T maupun di N kemudian sifat N nya itu dari mana dia populasi atau dia sampel itu sebenarnya juga bisa dijadikan perjumpan tapi kalau kamu masih belum yakin belum bisa menggunakan ini memutuskan dari perbandingan perbandingan ukuran sampel sifat populasi atau sampel dari individunya cross-section maka bisa langsung ke prosedur ini jadi prosedurnya adalah menggunakan uji houseman yang nanti bisa dilanjut dengan uji buspagan jadi asumsi dari uji atau hipotesis yang dipakai di uji houseman disini adalah yang tadi saya ceritakan jadi kita mengasumsikan bahwa efek spesifik individu itu tidak ada hubungannya dengan prediktor yang sudah dipakai covariantnya 0 korelasinya 0 maka model yang tepat adalah model dengan asumsi efek random tapi kalau misalkan disini masih dianggap ada korelasi antara efek spesifik individu dengan prediktor yang dipakai yang indikasinya adalah covariantnya tidak sama dengan 0 maka asumsi model efek tetap yang lebih tepat nah nanti dengan uji houseman ini prosedurnya random efek maupun fixed efek diduga tapi nanti di compare antara penduga di dua metode tadi dengan rumus statistik uji yang seperti ini ini berupa faktor karena kan beta topinya adalah hasil penduga beberapa parameter parameter katakan x nya lebih dari satu kan ini ada faktor faktor b0 b1 b2 dan seterusnya ya baik itu random efek maupun fixed efek kemudian ini matrix ragam peragam yang juga dicari selisih antara ragam random efek dan ragam beta random efek dan ragam beta fixed efek diinverse kan kemudian yang ini sama seperti yang depan tapi yang ini bukan transpus yang ini bukan ya nanti statistik uji ini akan berdistribusi k square dengan derajat berpas k k ada banyak predictor yang dipakai ya ini vektor ini matrix seukuran k kali k yang ini vektor lagi ini var nya itu matrix varian kovarian beta topi tapi sudah dicari spesifik oke bagaimana jika h0 ditolak h0 ditolak tadi kan artinya ada korelasi antara kovarian antara faktor spesifik individu dan x nya itu tidak 0 masih ada hubungan antara spesifik sifat spesifik individu dengan predictor yang dipakai maka harus dipakai model dengan asumsi efek tetap maka disini penduga yang dipakai di model efek tetap adalah lsdv itu kalau h0 ditolak selesai dapet ya kalau h0 diterima arahnya kan ke yang random efek nah h0 diterima disitu menunjukkan bahwa nilai k square nya tadi kecil p value nya besar yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi atau tidak ada covariance atau tidak ada hubungan antara efek individu dengan predictor yang dipakai nah kalau ini yang terjadi tidak langsung diterima oh ya betul efek random tapi masih harus lanjut dengan uji buspagan untuk memastikan bahwa ya seperti tadi kan saya bilang kalau lsdv itu efek individunya diduga kalau efek random bukan menduga efek individu dengan parameter dengan penduga parameter tapi dianggap efek random nya tadi karena efek random jadi efek individu nya tadi itu sifatnya acak dia variable acak yang punya distribusi nilai tengahnya 0 ragamnya tertentu nah disini buspagan masuk yang diuji adalah ragamnya apakah benar ragamnya itu tidak sama dengan 0 apakah memang benar efek individu tadi beragam beragam ini berbeda apakah benar antar individu pengaman itu ada bedanya kalau ada bedanya maka masuk H1 ini yang kesimpulannya mengarah ke H1 bahwa antar efek individu itu ada fluktuasinya kalau ada fluktuasinya maka benar ini kita menggunakan panel untuk mendefinisikan sifat spesifik individu tidak melalui penduga nilai efeknya tapi dari ragam kalau ternyata H0 yang diterima berarti walaupun ada efek spesifik individu tapi kalau ragamnya 0 berarti efek individu tadi tidak ada bedanya satu sama lain kalau tidak ada bedanya saya masuk dulu ke yang ini jika tidak ada bedanya ragam nya 0 efek individu dianggap konstan sama semua kalau efek individu dianggap sama semua berarti interceptnya tadi kan tidak perlu ada tadi kan efek individu dilambangkan dengan AI kalau AI dianggap konstan ragamnya 0 kalau ragamnya A ini sama dengan 0 berarti A ini sama A1 sama A2 sama A3 itu walaupun tidak diduga nilainya tapi nilainya sama karena ragamnya 0 buat apa kita menduga terpisah kalau pool digabung digabung di depan sudah saya jelaskan kalau pool itu seperti apa baru ketika H0 ini ditolak masuk ke yang sini kalau H0 ditolak berarti efek individu saya walaupun tidak saya duga tapi saya pastikan itu memang berbeda berbeda melalui ragamnya komponen galak individu nyata ada bedanya walaupun saya tidak tahu satu persatu nilainya berapa tapi bisa dipastikan berapa berbeda oke nah disitu yang dipakai adalah mode random effect menggunakan penduga pool GLS atau penduga random effect oke nah ini contoh aplikasinya data yang tadi saya tulis lagi untuk mengingatkan 20 tahun 35 tahun 35 sampai 54 untuk 4 perusahaan kemudian model yang ingin dibentuk seperti ini ya seperti ini A ini adalah efek perusahaan masing-masing ya efek perusahaan satu yang dibetakan dengan efek individu perusahaan kedua dan sampai perusahaan keempat disini asumsinya beta apa efek aset terhadap investasi efek modal terhadap investasi tidak ada bedanya beta 1 beta 2 tidak ada indeks lagi yang berbeda-beda hanya intercept atau efek secara umum efek perbedaan individu secara umum seperti apa pengaruhnya ke individu perusahaan oke diharapkan disini investasi dan modal sorry aset dan modal mempengaruhi secara positif investasi data tadi sudah saya tunjukkan di depan ini saya menganggap ini ya yang coba main-main berdasarkan ukuran sampel n nya cuma 4 t nya 20 jadi mestinya random efek atau fix efek ini gak ada bedanya tapi tergantung disini apakah 4 perusahaan tadi ya sorry apakah saya sudah menganggap bahwa ya efek spesifik perusahaan tadi tidak ada hubungannya dengan aset dan modal gak tahu juga ya kalau misalkan itu bisa kamu telusuri ya kamu pakai random efek ya terus yang berikutnya jika 4 perusahaan tadi itu adalah populasi ya jadi di negara misalkan suatu negara yang kita amati 4 perusahaan itu ya hanya 4 itu yang ada di negara tadi maka penduga efek tetap yang lebih cocok ya tapi jika 4 perusahaan tadi itu sampel dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di suatu negara tadi ya penduga random efek yang lebih tepat tapi ini semua saya juga gak tahu informasinya kurang kalau dari hanya contoh tadi ya jadi yang bisa saya pastikan ya n-nya kecil ya tadi cuma 4 d-nya 20 kemudian saya juga belum bisa memastikan bahwa ini seperti apa yang paling ini bisa intuisi ada berarti kemungkinan bahwa efek spesifik perusahaan itu sudah tidak berhubungan dengan aset dan modal nah itu yang perlu ditelusuri lagi kalau kita tahu ilmunya ya jadi secara ekonomi seperti apa sih aset sama modal itu pengaruh keinvestasi masih adakah lagi variable-variable lain yang tidak terukur tapi sifatnya sangat beda masing-masing perusahaan yang kira-kira mempengaruhi investasi maka itu bisa saya pakai untuk mendasari pemimpinan efek tetap dan efek renung tapi kalau tidak tahu juga ya sudah pastikan saya sudah dengan uji ya untuk sementara ujinya belum saya tunjukkan dulu saya langsung dulu untuk mengatur data panel pada Gretel setelah kamu memanggil saya sudah lampirkan juga Excel tempat data yang tadi saya contohkan ketika kamu masuk ke menu ini ketika file sudah terpanggil maka akan muncul pertanyaan seperti ini ditanya sebelumnya ada pertanyaan tentang ini datanya data panel atau bukan ya jawab aja pilih struktur panel kemudian akan muncul panelnya seperti apa start time series start cross section atau bagaimana nah posisi data Excel saya tadi seperti yang saya gambarkan di depan yang ini adalah tahun tahun 35 sampai 54 untuk perusahaan pertama ya kemudian tumpuk lagi tahun 35 sampai 54 untuk perusahaan kedua berarti disitu saya punya beberapa deret waktu yang saya tumpuk pakai istilahnya stock time series disini yang dipilih stock time series kemudian ditanya berapa cross sectional unit jawaban saya kan ada 4 ya 4 perusahaan klik disini secara otomatis ini akan bergeser ke angka 20 ya karena dia sudah mendeteksi observasinya 80 jadi kalau sudah diatur 4 di atas ini tinggal sisa pembagiannya 80 bagiannya ya forward maka tampilannya akan seperti yang kita harapkan seperti yang ada di excel ya yang tadi juga sudah saya tampilkan sebagian di depan oke ini identitas tahun ini identitas perusahaan ya kepotong aja di bawah saya bisa tampilkan semuanya kemudian asumsi fix effect ya menggunakan list square dummy ya cara menduganya adalah saya belum putuskan ini pakai yang mana saya duga semua aja fix effect saya duga random juga saya duga nanti ya nah tadi ini dengan contoh kasus investasi dan modal dan aset aset dan modal 4 perusahaan dummy nya jadi bentuknya begini ya yang tadi kan ada yang 4 dummy dummy 1 bernilai 1 kalau dia berhubungan dengan perusahaan 1 dummy 2 bernilai 1 JKI berhubungan dengan perusahaan 2 dan seterusnya yang sudah saya contohkan di depan nanti yang dipakai dalam model hanya D2 sampai D4 D1 tidak perlu dipakai karena itu sebagai referensi sedangkan X nya atau prediktornya adalah aset dan modal juga dengan OLS tapi di datanya tadi kan belum ada dummy data bisa membantumu menciptakan dummy istilahnya unit dummy 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 yang menunjukkan unit-unit cross-section dengan cara add ya di window utama pergi ke add unit dummy nanti akan dicipakan disini seperti yang tadi saya inginkan ya akan bernilai 1 jika dia ada di unit 1 jika bernilai di DU2 akan bernilai 1 jika dia berada di unit 2 unit 1 unit 2 disini perusahaan di contoh kita perusahaan 1 perusahaan 2 perusahaan 3 perusahaan 4 dan ini aslinya ada tanda plus yang kelihatan di U1 saja kalau kamu klik minnya ini akan muncul semua ya kemudian OLS seperti biasa panggil F apa aset modal dan semua D maka ini akan outputnya akan seperti ini saya lihat disini semua signifikan ya semua signifikan bagaimana menginterpretasikan ini ya sesuai konsep regresi dengan variable dummy yang jelas ketika ini signifikan sudah jelas terlihat bahwa nanti masing-masing perusahaan mempunyai perbedaan kalau di respon kita adalah investasi maka secara perusahaan secara rata-rata tanpa lihat aset maupun modal perusahaan ini sudah memiliki perbedaan rata-rata investasi masing-masingnya memiliki perbedaan rata-rata investasi menerjemahkannya seperti ini jadi bisa kamu lihat ini modelnya saya taruh begini jadi sudah saya letakkan posisi pendugang ini A1 ini tadi kan A2 A3 A4 ini betanya aset ini betanya modal kemudian D juga ya tadi sudah sudah dimisikan nah nanti perbedaan rata-rata investasi antar perusahaan secara spesifik itu dianggap terpisah dari efek setelah terpisah dari efek aset dan modal akan diterjemahkan berdasarkan informasi dijamin-jaminnya sedangkan perusahaan yang jadikan referensi adalah GE perusahaan pertama karena D1 tidak dipakai oke nah sekarang ini tadi supaya kelihatan saja ya saya taruh sini secara umum jika ingin melihat rata-rata perbedaan rata-rata investasi antara perusahaan kedua dengan GE ya kita pakai angka yang ini 339,803 jangan lupa plus ini nah ini kan referensinya tadi A1 ya bahasa kita referensinya yang ini bagaimana nanti kita interpretasikan bahwa perbedaan itu kita ukur ketika aset dan modalnya levelnya sama ini ketika nilai aset dan modal sama saya hanya ingin lihat rata-rata investasi secara umum ya antara perusahaan US dan GE ya hitung ini 339 dan min 247 hasilnya sekian berarti perusahaan kedua US itu rata-rata investasinya lebih tinggi besar bedanya ini lebih tinggi 92,56 juta daripada miliknya GE dan signifikan itu terjadi ketika investasi dan aset dan modalnya sama jadi semua interpretasi untuk yang di D ini saya set supaya dilihat ketika aset dan modal nilainya sama sekarang yang untuk perusahaan ketiga GM GM dan GE saya lihatnya di 158 ya kalau saya masuk ke GM berarti kan ini 0 yang ini 0 saya hanya melihat min 247 dan 158 ini kita anggap sama sehingga kalau dikurangi kan jatuhnya juga 0 ya di akhirnya bunyinya disini adalah min 89,954 nah kalau minus berarti yang lebih besar GE seharusnya ya jadi disini dibilang bahwa GE lebih tinggi 89,954 juta dan seterusnya dan seterusnya untuk variable yang membedakan antara perusahaan terakhir perusahaan West dengan GE sebagai referensi saya menggunakan angka ini ya menggunakan angka 187,607 ya dengan min 247 ini ya hasilnya juga masih lebih besar miliknya GE ternyata ya jadi ketika kita membandingkan antara GE dan West investasi secara rata-rata miliknya GE itu lebih besar 59,63 juta itu juga terjadi ketika nilai aset dan modalnya sama dan semuanya signifikan nah variable untuk variable aset dan modal bagaimana kita interpretasikan parameternya ya jadi disini saya lihat ini angka 0, seperti biasa 0,1 sama 0,347 kita interpretasikan seperti biasa ya jadi untuk seluruh perusahaan ya untuk seluruh perusahaan angka ini berlaku umum ya bisa bilang untuk seluruh perusahaan tapi ketika saya menjelaskan tentang aset anggapnya modalnya sama kenaikan 1 juta nilai aset akan menaikkan investasi sebesar angka ini tapi jangan lupa tadi satuannya kan juta sehingga bisa kamu kamu apa kalikan ini angka ini kamu kalikan 1 juta jadinya seperti ini itu signifikan jadi jangan lupa ya signifikasinya disebutkan sama untuk yang modal itu terjadi ketika nilai asetnya sama menaikkan 1 juta nilai modal menaikkan investasi sekian boleh dalam satuan atau sudah di elaborasi lagi itu interpretasi untuk model efek tetap kita belum pastikan ini yang kita pakai kemudian di Gretel juga ada fasilitas pendugaan efek tetap ini ya tidak dengan konsep list guard dummy kalau tadi kan saya menggunakan konsep list guard dummy saya hanya ingin tunjukkan saja sebetulnya juga ada otomatis untuk menduga efek tetap di Gretel pergi ke model disini panel ada fix or random efek kamu bisa klik disini yang ditanyakan adalah respon prediktor klik bagian yang kamu pilih untuk mau model ya maunya model fix effect outputnya sama seperti tadi sama persis ya hanya saja disini tidak disebutkan efek perbedaan efek rata-rata per ini tadi apa dummy per karena tidak pakai dummy disini ya sebetulnya di belakangnya juga pakai dummy tapi dia tidak memunculkan nilai perbedaan antara masing-masing perusahaan dengan referensinya dalam konteks sifat spesifik perusahaan ya tidak disebutkan disini tidak dicantumkan tapi dia melakukan pengujian kalau kita tadi menggunakan perbedaan-perbedaan dengan konsep dummy semua bedanya signifikan memang karena parameter dummy-nya semua tadi bintang-bintang semuanya nyata disitu disebutkan perbedaan investasi di GM dengan GE di US dengan GE West dengan GE itu tadi ya semua signifikan bedanya kita bisa sebut besarannya kalau yang di list kordami kalau yang disini tidak disebutkan besarannya tapi disebutkan hasil pengujiannya ini null hypothesis the group hypercommon intercept ditolak jadi interceptnya memang tidak sama sudah kita buktikan tadi sendiri jadi setiap perusahaan tadi punya intercept yang berbeda-beda intercept yang berbeda-beda mengukur perbedaan investasi secara rata-rata antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain di list kordami yang kita pakai tadi sebagai referensi perusahaan GE semua di compare dengan GE semua di compare rata-rata investasinya dengan GE oke nah jadi kalau di menu yang panel fix effect dia melakukan uji perbedaan intercept kalau list kordami ya dikeluarkan penduganya dikeluarkan sehingga kita bisa lihat beda rata-rata antar individu oke yang lain interpretasinya sama kemudian fasilitas random effect ya sama seperti tadi panel ini klik tapi yang di klik adalah yang random nah di bagian ini nanti akan muncul uji houseman dan seterusnya ya akan dimunculkan output akan diawali dari penduga model effect random yang menggunakan bobot teta tadi ini disini saya highlight ya kan ingat tadi teta itu dibentuk dari between kateginya between dan kateginya within yang merupakan ya penduga ragam idiosyncratic error ya ragam galat murninya penduga ragam galat spesifik perusahaan ya penduga ragam galat spesifik perusahaan kemudian dua angka tadi dipakai untuk menghitung teta tetanya ini sebesar 0,89201 dipakai untuk memboboti dari setiap pengamatan dengan konsep yit dikurangi teta kali yibar tadi dan disitu kamu pakai pool gls untuk mendapatkan ini semua ya ini ini penduga random effectnya seperti yang saya bilang tadi di depan tidak ada juga penduga efek spesifik setiap individu ya karena memang tidak diasumsikan disitu tapi yang muncul disini adalah within variance yang angka 5593 ini adalah ragam galat spesifik perusahaan yang menunjukkan bahwa setiap perusahaan mempunyai karakter sendiri yang berbeda ya cuman ini masih belum diuji ini memang signifikan tidak sama dengan 0 atau 3 oke lanjut prosedurnya disini ada ini interpretasinya dulu ya sebelum prosedur lanjutannya ini interpretasinya seperti tadi jadi yang ini sama persis dengan yang tadi di model efek tetap ya perbedaannya ya di besaran pasti ada beda besarannya nah nanti disini seperti saya cerita tidak ada efek atau tidak ada penduga perbedaan antar perusahaan tapi dia hanya menduga keragaman dari efek antar perusahaan ini yang mau ditonjolkan di model efek tetap ya bedanya eh model efek aja kalau model efek tetap diduga besaran-besarannya sehingga bisa kita ukur beda-bedanya bahkan bisa diuji perbedaan satu sama lainnya dengan uji perbedaan rata-rata ya yang ada di model fix effect yang otomatis tadi nah kalau disini munculnya adalah ragam ya ragam ya jadi yang di depan tadi prosedur lanjutan sudah saya jelaskan uji hausman dan seterusnya masih dengan kalimat nah disini saya jelaskan dengan alur ya jadi lakukan uji hausman supaya kita bisa pastikan apakah model fix effect atau untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara suku spesifik individu dengan prediktor yang dipakai kalau masih ada berarti kan tolak ya kalau ada korelasinya H0 akan ditolak ketika masih ada korelasinya H0 ditolak pada uji hausman maka kamu harus pakai model efek tetap dengan metode pendudukan list kordani tapi ketika uji hausman ini diterima ada kemungkinan ya atau diterimanya disitu dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara efek spesifik individu dengan X yang dipakai sebetulnya arahnya ke model efek random tapi model efek random disini juga masih harus dipastikan tadi ceritanya efek random kan istimewanya ada pada ragam galat spesifik individu ragam galat spesifik individu tadi apakah memang benar signifikan disini dilakukan uji plus bagan H0 bunyinya tidak signifikan ya ragamnya 0 ragam galat spesifiknya 0 satu ragam galat spesifiknya tidak sama dengan 0 jadi kalau H0 diterima artinya tidak ada keragaman antar galat spesifik individu ya sudah pakai model pool tidak ada bedanya antara suku spesifik individu antar perusahaan di cerita kita gabung saja tapi kalau ternyata uji plus bagan menunjukkan ada keragaman antar individu maka bisa digunakan model dengan efek random menggunakan pool GMS nah disini uji hausman berus pakan dan lain-lain itu kelanjutan dari menu tampilan yang tadi jika posisinya sudah agak ke bawah di scroll dulu ke bawah yang hasil uji hausman disini ketika hasilnya 0,4 berarti terima H0 yang menunjukkan bahwa asumsi random efek mestinya lebih tepat dilanjut dengan uji brus pakan uji brus pakan hasilnya nilai P yang sangat kecil dan disini menunjukkan bahwa tol H0 yang menyatakan ragam ini sama ragam spesifik ini ragam galat spesifik individunya harusnya tidak sama dengan 0 berarti memang betul ada keragaman dari galat yang merepresentasikan sifat spesifik perusahaan maka model random efek adalah model yang harus pakai interpretasinya tadi sudah ada di depan jadi kalau mau pakai model yang efek tetap seperti apa interpretasinya kebetulan di contoh ini yang dipilih adalah model efek simpan semua pertanyaan nanti sampaikan pada sesi diskusi kurang lebihnya demikian saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton